Intro Prosesi ngaben di Buleleng diringi tari joget Sebuah video viral di TikTok Video ini diunggah oleh akun TikTok Agus Trigunawan Agus menuliskan caption dalam unggahannya Permintaan terakhirmu Dalam video berdurasi 20 detik ini Terlihat prosesi pengabenan yang diringi tari joget Tari joget ini terlihat mengiringi prosesi pelaksanaan pembakaran jenazah Dimana tari joget telah mengiringi jenazah dari rumah duka hingga ke kuburan Bahkan saat proses pembakaran jenazah pun masih tetap menari joget Ada yang menggunakan pakaian joget lengkap dengan gelungan dan kepet atau kipas Ada juga yang menggunakan pakaian adat Bali biasa Diketahui hal ini terjadi di seririt Buleleng, Bali Hal ini merupakan permintaan terakhir dari almarhum Dikarenakan almarhum merupakan perginu atau penari joget Dalam video tersebut juga dituliskan Video ini pun ditonton oleh 100 ribu lebih penonton di tiktok Banyak netizen yang terharu dengan hal ini Netizen pun mendoakan agar almarhum mendapat tempat yang terbaik Dari komentar pengguna tiktok diketahui jika almarhum bernama Tika Lalu, apakah yang disebut dengan prosesi ngaben? Dikutip dari kompas.com Ngaben adalah upacara prosesi pembakaran mayat atau kremasi Yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitre yarnyo Pelebon atau upacara kremasi Ngaben sendiri dilakukan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal dunia Agar dapat memasuki alam atas Di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali Atau reinkarnasi Ngaben berasal dari kata Beyo Yang berarti bekal Ada juga yang mengatakan ngaben berasal dari kata Ngabu Yang berarti menjadi abu Menurut keyakinan umat Hindu di Bali Manusia terdiri dari badan kasar Badan halus Dan karma Badan kasar manusia Dibentuk dari lima unsur Yang disebut panco maho buto Yaitu pertiwi atau sat padat Apah atau sat cair Teje atau sat panas Bayu atau angin Dan akase atau ruang hampa Kelima unsur ini menyatu Membentuk fisik manusia Dan digerakkan oleh atma Atau roh Ketika manusia meninggal Yang mati hanya badan kasarnya saja Sedangkan Atmanya tidak Bagi masyarakat Bali Ngaben merupakan peristiwa yang sangat penting Karena dengan pengabenan Keluarga dapat membebaskan arwah orang yang telah meninggal Dari ikatan-ikatan duniawi Menuju surga Dan menunggu reinkarnasi Ada pun tujuan dari upacara ngaben ini yakni Pertama Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya Kemudian menghajutkan abu ke sungai atau laut Memiliki makna Untuk melepaskan sang yang atma atau roh Dari belenggu keduniawian Sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan Atau Moksatem Atmanam Dua Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara Untuk mengembalikan segala unsur panca mahu butuh Kepada asalnya masing-masing Agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunia loka Tiga Bagi pihak keluarga Upacara ini merupakan simbolisasi Bahwa pihak keluarga telah ikhlas Dan merelakan kepergian yang bersangkutan Masih dilansir dari kompas.com Proses upacara ngaben berlangsung cukup panjang Dimulai dengan ngulapin Yaitu pihak keluarga Melakukan ritual permohonan izin dan restu Kepada Dewi Durga Yang merupakan sakti dari Dewa Siwa Ngulapin dilakukan di Puro Dalem Setelah itu dilakukan upacara mesah lawang Yang bertujuan untuk memulihkan cacat Atau kerusakan jenazah Yang dilakukan secara simbolis Upacara mesah lawang ini dilakukan di catu sepato Atau di bibir kuburan Berikutnya adalah upacara mesiram Atau membersih Yaitu membandingkan jenazah yang terkadang Hanya berupa tulang-belulang Dilakukan di rumah duka Ataupun kuburan Adapun tahapan upacaranya adalah Upacara ngaskara Yaitu upacara penyucian jiwa tahap awal Dilanjutkan dengan narpano Yaitu upacara persembahan sesajen Atau bebanten Kepada jiwa yang telah meninggal Puncak dari prosesi ngaben adalah Ngeseng sawo Yaitu pembakaran jenazah Yang dilakukan di setre Atau kuburan Jenazah yang akan dibakar Diletakkan di dalam sebuah replika lembu Yang disebut petulangan Petulangan adalah tempat membakar jenazah Yang berfungsi sebagai pengantar roh Ke alam roh Sesuai dengan hasil perbuatannya di dunia Usai jasad dibakar Dilakukan upacara nuduk galih Dimana keluarga mengumpulkan Sisa-sisa tulang atau abu jenazah Setelah pembakaran Prosesi terakhir adalah nganyut Yaitu menghanyutkan abu jenazah ke laut Sebagai simbolis pengembalian unsur air Dan bersatunya kembali Sang jiwa dengan alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!